Nah, gidaya parwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu yang paling terdampak dalam pandemi COVID-19. Dan didirikannya Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif untuk dapat menyembuhkan industri yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, silah betul. Adaptasi ulang pasca pandemi dan recovery ini bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Salah satunya adalah penerapan ekonomi inklusif, kreatif, serta revolusi dan digitalisasi biasa ini. Sehingga menjadi pilihan bagi para lulusan perguruan tinggi untuk tidak selalu mencari kerja ke luar kota. Benar. Dan apresiasi parwisata dan ekonomi kreatif diberikan kepada... Satu, dua, tiga... Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Adwan Kamil, dibersilakan untuk naik ke atas pandemi. Untuk menerima apresiasi ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama masyarakat, pemerintah Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada MNC, Pak Haritanu, juga AINews. Dulu di Jawa Barat Selatan, Pak, sebelum pariwisata kita kembangkan 80 persen, ibu-ibunya TKW, Pak. Setelah kami kembangkan pariwisata, ternyata turun tinggal 30 persen. Jadi pariwisata ini ekonomi lahir batin. Dan ekonomi kreatif Jawa Barat juga sepertiga ekspor Indonesia, ekonomi kreatif datang dari Jawa Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih hadiah pantun dari saya, ikan hiu, makan tomat, begitu maknyus. I love you so much, kru AINews. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.